Intro Shalom Shalom Selamat pagi Halo adik-adik semua Minggu ini kita ketemu lagi Dalam Sekolah Minggu Online Senang banget Mana wajah gembiranya? Tunjukin wajah gembiranya Semuanya senyum? Benar suka cita ya Senyum mana ya disini? Suka cita dong Kita kan mau beribadah lagi Mau memuji Tuhan lagi Nah di minggu ini Sekolah Minggu ini Kita akan ditemani kami berempat Yang disana ada Kak Rista Disini ada Ibu Murni Disini ada Pak Nesa Itu setelah Minggu dari wilayah Tiga Tempel Dan ada Mbak Esti Nah Kita hari ini Mengucap syukur banget ya Karena dalam keadaan yang masih sehat Meskipun di tengah pandemi Corona Tapi kita semuanya masih diberkati Tuhan dengan kesehatan Hari ini Malam ini tidurnya nyenyak semua? Tadi malam ya? Tadi malam Tadi malam Tadi malam maksudnya Tadi malam ya Nyenyak semua ya Iya dong Ya karena tadi malam Kita udah diberkati dengan tidurnya nyenyak Pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus Jadi kita mau memuji Tuhan Apa ini Mbak Rista? Kita pujikan selamat pagi Bapak Sampai jumpa Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Ruh Kudus Terima kasih Atas anugerahmu Semalam Semalam Tak pernahmu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Alhamdulillah 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 Terima kasih Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rauh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Alah Bapak, kita roh Kudus, terima kasih. Kita sudah ujian pembuka, sekarang kita mau doa pembukaan, siapkan hati kita, sikap kita ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Mbak Rista. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, Bapak ini kami Bapak, kami berterima kasih Bapak buat semalam yang telah berlalu dan kami juga berterima kasih Bapak buat pagi hari ini kau telah berikan kami pagi yang indah Bapak. Dan terlebih lagi Bapak kami berterima kasih karena engkau telah memberikan kami kesempatan Bapak buat mengikuti sekolah minggu lagi Bapak. Walaupun dalam keadaan masih pandemi Bapak, tapi tidak mematahkan semangat kami Bapak buat tetap ikut semangat dalam sekolah minggu ini Bapak. Dan dalam sekolah minggu pagi ini Bapak kiranya Bapak yang akan sertai kami dari awal pertanganan hingga akhir nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita mau menguji Tuhan lagi, masih semangat kan semuanya? Masih dong. Masih pagi kaudah loyo. Masa pagi-pagi loyo ya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi judulnya adalah Setia Setia Lai. Mas Roman, musik. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Untuk kasih satianya, setia-setialah, setia sampai mati. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Untuk kasih satianya, setia-setialah, setia sampai mati. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan alkitabnya, adik-adik semua? Sudah. Teman-teman di sini, yuk kita duduk sekarang. Ini alkitabnya Mbak Nessa. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran 32, ayat 1 sampai 14. Nanti kita baca bergantian ya. Oke. Kita baca dua ayat. Oke. Sudah ketemu adik-adik? Kitab Keluaran 32, ayat 1 sampai 14. Judulnya di situ adalah Anak Lembu Emas. Kalau kita sudah ketemu semua, kita akan mulai baca. Dua ayat-dua ayat ya. Dimulai dari Mbak Esti. Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengarmuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Seluruh bangsa itu menang. Menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, dan membawa kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuk dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu Tungan. Kemudian berkata mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah misbah di depan anak lembu itu. Berselurah Harun katanya, Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian, bangunlah mereka dan bersukarya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menentun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya, dengan berkata, Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesalkan karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Isa dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini, akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan yang ada di Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ceritanya ini masih nyambung dengan cerita yang minggu lalu, jadi kalau minggu lalu, Bu Iwin kan juga cerita tentang bangsa Israel yang dalam perjalanan keluar dari Tanah Mesir menuju Tanah Kanaan. Nah, ini ceritanya masih sama, bangsa Israel masih dalam perjalanan dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan. Nah, suatu saat, Musa itu dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke gunung yang namanya Gunung Sinai. Ada yang sudah pernah naik gunung? Mbak Rista sudah? Belum, takut. Ibu Nurni? Sama, belum juga takut. Kalau Mbak Nessa? Tentu. Belum, belum ada yang pernah naik gunung. Kalau Mbak Rista sudah pernah naik gunung Merapi. Tapi ini, Musa naiknya bukan gunung Merapi ya, Gunung Sinai. Musa itu dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai untuk menerima dua loh batu. Nah, selama Musa itu naik ke gunung, bangsa Israel kan berkemah di bawah gunung. Tugasnya Musa sebagai pemimpin ini diserahkan kepada Harun. Jadi Harun diberikan tugas oleh Musa untuk menggantikan Musa memerintah menjadi pemimpin dari bangsa Israel yang sedang berkemah di bawah gunung. Tapi ternyata kok agak lama ini Musa di atas gunungnya. Nah, bangsa Israel mulai gelisah, mulai bertanya-tanya, ini Musa kenapa? Kenapa? Jangan-jangan di atas gunung dimakan hewan buas, atau jangan-jangan tersesat, atau apa. Tidak ada yang tahu. Mereka mulai khawatir. Mereka juga tidak tahu apa yang akan diperintahkan Tuhan kepada mereka. Karena biasanya kan lewat Musa. Terus orang-orang ini menemui Harun. Bangsa Israel menemui Harun. Bilang gini, Pak Harun, kami kan enggak tahu ini Pak Musa di atas ada apa. Kok turunnya lama banget. Tolong buatkan kami patung supaya bisa kami sembah. Harun ini pada mulanya enggak mau. Tapi karena bangsa Israel itu orang yang suka maksa-maksa, akhirnya Harun menyuruh orang-orang ini untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas yang dipunyai oleh mereka. Misalnya kayak anting-anting, kalung, cincin, gelang, semua yang dari emas dikumpulkan, terus itu dilebur menjadi satu, dibuatlah sebuah patung yang berbentuk lembu. Jadi patungnya adalah lembu emas. Mbak-mbak tahu enggak lembu itu sapi apa kerbang? Lembu. Sapi dong. Lembu itu sapi. Bangsa Israel ini jadinya mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi jadi menyembah lembu emas. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar ya, karena kita seharusnya hanya menyembah Tuhan. Mereka sampai membuat mesbah kepada lembu emas itu mereka membakar korban, mereka makan-makan, minum-minum, berpesta, menyembah lembu emas itu. Kemudian di atas gunung ini Tuhan bilang kepada Musa, lihat bangsa Israel yang ada di bawah itu mereka sekarang malah menyembah lembu emas. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Jadinya Tuhan sangat marah gitu ya, murka. Terus Tuhan bermaksud untuk memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Musa yang mendengar itu, sebenarnya Musa juga kecewa, juga marah kepada bangsa Israel. Kok bisa menghianati Tuhan? Tapi mendengar Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsa Israel, Musa akhirnya memohon kepada Tuhan supaya jangan menghukum bangsa Israel. Supaya Tuhan mengampuni, memaafkan kesalahan bangsa Israel itu. Kemudian Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Mendengarkan permohonan Musa. Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel itu dan menyuruh Musa untuk turun kembali menemui bangsa Israel. Akhirnya Musa turun gunung ke perkemahan bangsa Israel. Nah di sana dia menegur orang-orang Israel itu dan akhirnya patung lembu emas itu dihancurkan. Nah pelajaran yang bisa kita ambil poin-poinnya yang pertama bangsa Israel itu sudah tidak setia kepada Tuhan karena menyembah patung lembu emas. Yang kedua, Musa memintakan maaf bangsa Israel kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan permohonannya Musa untuk mengampuni bangsa Israel. Dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Asalkan kita bersungguh-sungguh meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita pasti Tuhan akan memberikan pengampunan. Nah yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik itu misalnya kalau kita lagi dijahatin oleh teman-teman kita. Mbak Nisa pernah gak dijahatin sama teman-teman? Misalnya di Ecek atau di Jupit atau dipukul gitu pernah gak? Pernah ya. Terus dimaafkan gak temannya? Dimaafin. Ih baik banget ya. Nah seperti itu. Jadi misalnya ada teman kita dia ngecek kita. Atau mukul kita, Jupit kita. Atau pernah juga nih misalnya teman kita malah nyuri pensil kita atau pulpen kita. Nah meskipun mungkin kita marah, kita kecewa pada teman kita. Tapi kita tetap harus mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Begitu juga kalau kita mempunyai kesalahan kepada teman. Misalnya tidak sengaja membuat mereka sakit hati gitu ya. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kita. Kemudian kalau teman kita punya salah gitu, dia tuh sebenarnya gak cuma salah kepada kita. Tapi juga karena sudah melakukan tindakan yang buruk, dia punya kesalahan juga kepada Tuhan. Nah kita harus mendoakan teman kita itu. Mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan teman kita. Kemudian ketika kita berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya Tuhan melihat hati kita dan juga mengampuni kesalahan kita. Kalau kita mengampuni kesalahan teman ya, kayak Mbak Nesa tadi. Memaafkan kesalahan temannya yang ngecek Mbak Nesa. Itu juga harus dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma di mulut aja, kamu tak maafin. Tapi sebenarnya hatinya masih dendam. Itu gak boleh. Nah itulah firman Tuhan hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengambil pelajarannya. Ini adalah tugas sekolah minggu kali ini. Adik-adik diminta untuk membuat daftar kesalahan teman yang berhasil aku maafkan. Contohnya gini. Nomor satu, di kolom perbuatan temanku yang menyakiti hatiku misalnya diisi Andi mengecek. Lalu di kolom aku telah memaafkannya, kalau adik-adik sudah memaafkan, itu di jentang. Contoh lagi ya. Nomor dua, Budi mencubit. Di kolom aku telah memaafkannya, di jentang. Kalau di daftar masih ada yang belum dimaafkan, berarti adik-adik harus segera berusaha memaafkannya. Ini nanti dikerjakan ya setelah sekolah minggu selesai. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Iya, masih semangat gak ini? Semangat. Semangat. Berdiri. Berdiri ya. Lagunya apa nih? Kita mau nyanyi karena firman hari ini tentang maafkan nih, Kak. Oh, benar-benar. Jadi kita mau nyanyi lagunya gak jauh dari tentang maafkan. Benar. Kita mau nyanyi lagu, kasih itu memaafkan. Karena memaafkan itu gak cuma satu kali, tapi harus berkali-kali. Berkali-kali. Ada batasnya memaafkan itu. Iya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah gendam. Kasih yang kesalah orang, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah gendam. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Benar-benar hanya tiga kali, juga bukan hanya tujuh kali. Tapi tujuh puluh kali tujuh kali, sesenap hatiku. Itu lagu tentang memaafkan. Jadi kita harus mengingat-ingat terus bahwa kita harus memaafkan kesalahan teman-teman kita. Nah, kita sudah selesai. Sekarang kita akan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Murni. Sikap doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kau telah memberkati sekolah minggu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan di tengah pandemi ini. Kau masih memimpin kami. Kau masih melindungi kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya kau selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Teman-teman, adik-adik semuanya tetap rajin belajar. Tetap rajin bantu orang tua di rumah. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Pakai sabun. Atau kalau gak ada sabun pakai hand sanitizer. Kita akan bertemu di sekolah minggu online berikutnya di minggu depan. Dengan kakak-kakak, mbak-mbak atau mas-mas yang lainnya. Kita ucapkan selamat pagi. Sampai bertemu minggu depan. Selamat bertemu. Selamat datang. Dadah. Dadah. selamat menikmati